Intro Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Amen Shalom saudara-saudari yang terkasih selamat berjumpa di dalam sharing kotbah minggu 19 Juli 2020 Nah tema kita hari ini adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan Yang diambil dari ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 17 Nah mari kita baca terlebih dahulu ayatnya yang ke 16 dan 17 Tiga kali setahun setiap orang laki-laki diantaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu Ketempat yang akan dipilihnya yakni pada hari raya roti tidak beragi Pada hari raya tujuh minggu dan pada hari raya pondok daun Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Nah di dalam kebudayaan orang Yahudi mereka ada tiga hari raya besar yang mereka harus peringati setiap tahunnya Ketiga hari raya itu dituliskan dalam ayat yang ke 16 tadi Yaitu hari raya roti tidak beragi atau paskah orang Yahudi Untuk memperingati bagaimana Tuhan telah membebaskan mereka dari Mesir Lalu hari raya tujuh minggu yaitu pentakosta Yahudi Yaitu hari raya untuk panen besar-besaran Lalu ada hari raya pondok daun Yaitu untuk memperingati pemeliharaan Tuhan Ketika mereka ada dalam pengembaraan Setelah keluar dari Mesir Dan harus tinggal di pondok-pondok atau kemah-kemah selama 40 tahun Nah dari ayat-ayat kotbah itu kita akan belajar Bagaimana bangsa Yahudi beribadah dan memberi persembahan kepada Tuhan Pada hari raya-hari raya tersebut Yang prinsip-prinsipnya juga berlaku bagi kita orang Kristen Nah mari kita akan pelajari 4 prinsip ibadah dan persembahan Yang berkenan kepada Tuhan sesuai tema kita hari ini Mari kita mulai dari prinsipnya yang pertama yang terdapat di dalam ayat 16 Nah dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan ingin agar setiap orang laki-laki bangsa Yahudi Itulah gambaran dari orang-orang pilihan Tuhan Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Yaitu gereja Tuhan untuk menghadap hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya Nah disini kita belajar prinsip pertama Dari ibadah dan persembahan yang berkenan kepada Allah Dalam konteks orang Kristen adalah bahwa Tuhan berkenan kepada ibadah dan persembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya Yaitu gerejanya Nah siapakah orang yang percaya itu Mereka lah yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yaitu mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah Nah ibadah dan persembahan dari anak-anak Allah inilah Ibadah yang sejati Ibadah yang ditunggu-tunggu oleh Allah Dan ibadah yang berkenan kepada Allah Seperti dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 1 Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Nah prinsip pertama dari ibadah dan persembahan yang berkenan kepada Allah Adalah ibadah dan persembahan Yang dikerjakan oleh orang-orang pilihannya Yaitu orang-orang yang percaya kepadanya Yaitu gerejanya Dimana orang-orang percaya ini Mempersembahkan tubuh yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Dan itulah ibadah yang sejati Nah bagaimana dengan kita Kita hanya beribadah kepada Tuhan Bila kita sudah menjadi orang-orang pilihannya Yaitu mereka yang telah menjadi anak-anaknya Yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Karena itu pastikan dengan menjadi anak-anaknya Kita bisa beribadah Dan kita bisa memberikan persembahan Dan ibadah serta persembahan kita itu Menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah Itulah prinsip yang pertama dari ibadah Dan persembahan yang berkenan kepada Allah Nah sekarang mari kita lihat prinsipnya yang kedua Masih di dalam ayat yang ke-16 Tiga kali setahun setiap orang laki-laki diantaramu Harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu Perhatikan kalimat Harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu Nah dari kalimat itu kita melihat prinsip kedua Yang sangat penting Dalam ibadah dan persembahan yang berkenan kepada Allah Yaitu bahwa Tuhan berkenan kepada ibadah dan persembahan Yang berpusat kepada Allah Dan ibadah dan persembahan kita Harus tertuju hanya kepada Allah Bukan kepada manusia Apalagi kepada iblis Karena itu Ibadah dan persembahan yang berpusat kepada Allah ini Adalah ibadah yang menyenangkan Allah Bukan menyenangkan manusia Dan bukan untuk kesombongan pribadi kita Nah bagaimana dengan kita Ada sebagian orang Kristen Yang beribadah dan memberi persembahan Agar dilihat oleh orang lain Agar dilihat oleh pendeta Tentu ini bukan ibadah yang berpusat kepada Allah Tetapi pada diri sendiri Bukan untuk kemuliaan Tuhan Nah karena itu Mari kita sungguh-sungguh Memastikan bahwa ibadah dan persembahan kita itu Hanya berpusat pada Tuhan Hanya untuk kemuliaan Tuhan Dan bukan untuk kemuliaan manusia Mari sekarang kita lihat prinsipnya yang ketiga Masih di dalam ayatnya yang ke-16 Tiga kali setahun setiap orang laki-laki diantaramu Harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu Ketempat yang akan dipilihnya Perhatikan kalimat Ketempat yang akan dipilihnya Nah dari kalimat itu Kita melihat prinsip ketiga Dari ibadah dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan Bahwa Tuhan sangat berkenan Dengan ibadah dan persembahan Yang sesuai dengan ketetapan Allah Yaitu firmannya Yaitu berdasarkan pilihannya Nah Tuhan mencari orang-orang Yang memiliki ibadah dan persembahan Yang sesuai dengan firmannya Atau ketetapannya Atau kebenarannya Nah kita lihat bangsa Yahudi Berdasarkan ketetapan firman Allah Mereka harus pergi ke Yerusalem Untuk memperingati hari raya-hari raya tersebut Untuk beribadah Dan memberikan persembahan mereka Karena di Yerusalem ada baik Allah Demikian juga kita orang Kristen Harus beribadah Dan memberikan persembahan kita Di baik Allah Atau di gereja Dimana kita bersekutu Bersama dengan kumpulan orang-orang percaya Termasuk keluarga kita Dan kita harus melakukannya Dengan ketetapan Tuhan Yaitu dengan penuh sukacita Seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-14 Seperti ini Haruslah engkau bersukaria Pada hari rayamu itu Engkau ini dan anak-anakmu laki-laki Serta anakmu perempuan Hambamu laki-laki Dan hambamu perempuan Dan orang lewi Orang asing Anak yatim Dan jandai yang ada di tempatmu Puji Tuhan Kita bersyukur sekali Bagaimana kita sebagai umat Tuhan Bisa beribadah Dan memberi persembahan kita Sesuai dengan ketetapan dari Tuhan Nah bagaimana dengan kita Apakah ibadah dan persembahan kita Sudah berkenan dan sudah sesuai dengan ketetapan Allah Apakah persembahan yang kita berikan sudah sesuai Dengan yang Tuhan mau Yaitu kita berikan yang kita dapatkan secara benar Yang kita dapatkan tidak berbau dosa Nah karena itu Mari kita pastikan hidup kita Memiliki ibadah dan persembahan Yang sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Dan tidak boleh melanggar firmannya Termasuk di dalam persembahan kita Kepada Tuhan Janganlah merupakan persembahan Yang berasal sekali lagi Dari dosa Karena Tuhan tidak berkenan Hal-hal yang berbau dosa Nah sekarang mari kita lihat prinsipnya yang keempat Yaitu prinsip yang terakhir Yang terdapat di dalam ayat yang ke-16 Bagian terakhir Dan ayat yang ke-17 Firman Tuhan berkata Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan Dengan tangan hampa Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan Sesuai dengan berkat Yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Perhatikan kalimat yang berkata Janganlah dengan tangan hampa Dan kalimat yang berkata Sesuai dengan berkat Tuhan Nah dari kalimat-kalimat itu Kita melihat prinsip yang keempat Ibadah dan persembahan yang berkenan kepada Allah Adalah ibadah dan persembahan Yang sesuai dengan berkatnya Puji Tuhan Allah merindukan kita Untuk beribadah dan memberi persembahan Dengan apa yang ada pada kita Bukan yang tidak ada pada kita Artinya kita harus beribadah Jangan dengan tangan kosong Dan lebih daripada itu Allah lebih merindukan Ibadah dan persembahan Yang keluar dari hati kita Bukan sekedar yang ada di tangan kita Tidak ada artinya Jumlah uang yang besar di tangan kita Tapi jiwa raga kita Tidak ikut dipersembahkan kepada Tuhan Nah Tuhan tidak melihat persembahan kita Berdasarkan jumlah yang ada di tangan kita Tetapi pada sejauh mana Kita bersyukur atas berkat Tuhan Yang ada pada kita Yang ada di tangan kita Karena itu Mari kita beribadah Dan memberi persembahan Dengan berkat yang ada pada kita Hidup kita Diri kita Tubuh kita Adalah berkat terpenting Yang Tuhan berikan kepada kita Karena itu Sebelum kita memberikan persembahan Dalam bentuk uang Atau barang Terlebih dahulu Persembahkan hidupmu Tubuhmu Dan dirimu Kepada Tuhan Puji Tuhan Kita sudah mengerti Empat prinsip Ibadah dan persembahan Yang berkenan kepada Tuhan Yaitu Ibadah dan persembahan Yang dilakukan oleh orang percaya Atau gerejanya Ibadah dan persembahan Yang berpusat kepada Allah Ibadah dan persembahan Yang sesuai dengan ketetapan Allah Atau firmannya Dan ibadah Dan persembahan Sesuai berkatnya Dan keempat Prinsip itu Mengandung janji yang luar biasa Seperti yang tertulis Dalam ayatnya yang kelima belas Yang berkata Tujuh hari lamanya Harus engkau mengadakan Perayaan bagi Tuhan alamu Di tempat yang Dipilih oleh Tuhan Sebab Tuhan alamu Akan memberkati engkau Dalam segala hasil tanahmu Dan dalam segala usahamu Sehingga engkau dapat Bersukaria Dengan sungguh-sungguh Puji Tuhan Saya akan akhiri dengan Sebuah kisah Suatu kali Di sebuah desa Ada bencana alam Yang menyebabkan Orang-orang di sana Menderita Rumah-rumah Hancur Dan tidak memiliki apa-apa Sehingga mereka Benar-benar Memerlukan bantuan Lalu di sebuah gereja Tidak jauh dari situ Yang tidak terkena bencana Mereka rindu sekali Memberikan bantuan Kepada saudara-saudara Yang mengalami bencana ini Dan pendeta di gereja itu Mengumumkan Supaya setiap anggotanya Bisa memberikan Persembahan Seperti yang Tuhan mau Lalu pada hari yang ditentukan Dalam ibadah Pak pendeta Mengundang jemaat Datang ke depan Untuk memberikan Persembahannya Semua jemaat Datang Satu demi satu Dengan hati yang rindu Memberikan apa yang ada Pada dia Berupa uang Dan barang Yang mereka bisa Persembahkan Lalu ada seorang Anak muda Yang datang ke depan Tidak membawa apa-apa Dan berdiri Di tempat Persembahan itu Lalu Pak pendeta Berkata kepada dia Kenapa dia hanya Berdiri di situ Apakah dia ingin Memberikan sesuatu Untuk yang dipersembahkan Lalu anak muda itu Berkata Pak pendeta Saya tidak punya apa-apa Yang bisa saya masukkan Ke kotak persembahan ini Tapi saya Punya diri saya Utuslah saya Kirimlah saya Ke desa itu Supaya saya jadi berkat Buat mereka Inilah persembahan Yang berkenan Kepada Allah Persembahan yang dilakukan Oleh anak muda itu Persembahan Persembahan yang dilakukan Oleh orang percaya Persembahan yang berpusat Kepada Allah Untuk menyenangkan Allah Meskipun dia Tidak punya apa-apa Lalu persembahan Yang berdasarkan Firman Allah Lalu persembahan Yang sesuai Dengan berkat Yang dia miliki Yaitu Diri dia Puji Tuhan Marilah kita hidup Dalam ibadah Dan persembahan Yang berkenan Kepada Allah Agar kita juga Menerima janji Allah itu Untuk hidup Diberkati Oleh Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih Selamat menikmati